Udah lama, saya juga udah gak peduli dia mau pulang, mau enggak, serah aja Kan nanti, suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang Oh iya, makanya gue gak ngambil kerja syuting sama sekali, lebih baik gue yang biayain syuting gitu Untuk hubungan sama keluarga sendiri sekarang gimana? Gak ada hubungan, nyayip masih, ya kan saya ini blok Itu gak ada kontak sama sekali kan ini? Gak ada Untuk mantaunya gimana, nyayip? Gak apa yang harus dipantau Ada rasa kangen gak sih? Ada rasa kangen gak sih? Oh kalau tanya, tepih anas, tidak Berarti mau pengen lepas sanggung jawab, katika harus benda Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parent Apalagi single parent Apa yang mau, apa maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis Itu datang ke sana Kan yang salah dia bukan saya Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya Kalau ada anak kecil mendeklare dirinya sudah dewasa Berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil Bener gak? Ya sudah Udah dari kapan nih kak Bro? Udah lama, saya juga udah gak peduli dia mau pulang, mau enggak, serah aja Kan nanti, suatu saat juga nanti dia akan merasakan Bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu Apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan Bentuk rasa kecewanya? Kalau kalian mau wawancara saya satu atau setengah bulan yang lalu Mungkin masih ada rasa kecewa Kalau sekarang udah enam Saya sudah mengikhlaskan dia Tapi kalau saat-saat dia balik ke kan ini Minta maaf ke mamanya gitu kak Apa yang gak akan kamu lakukan? Ya sebagai orang tua ya terima lah Tapi kalau muat gimana-gimana sekarang ya gak ada Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan Jadi apapun yang dia lakukan Bagaimanapun di sana ya terserah aja Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu Jadilah diri dia sendiri Karena kan dia dengan keluarga itu kan Kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan Apa, kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya Kan yang dibawa kan ini anak ini kita Mirzani Jadi jangan lagi bawa-bawa nama saya Udah jadi aja diri sendiri gitu Jadi gak menerapkan melipu yang lagi? Enggak Kalau bisa ya jangan pulang Karena gue gak mau anak gue yang dua orang ini terkontaminasi gitu Gue kan gak bisa 24 jam di rumah Setelah dia pulang Terus nanti askat sudah bisa diajak bicara gitu kan Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang Kalau anak gue yang satu seperti itu Ya gue harus jaga yang dua ini Jangan sampai seperti itu Berarti sudah tidak mengirim uang jajan lagi nanya? Apakah ini upayanya seperti apa menjaga pesan-pesan? Ya upayanya ya belum tahu upayanya apa ya Tapi sebisa mungkin sebagai orang tua ya Pastikan maunya ngasihnya yang terbaik Namang ada ya orang tua yang mau jurmusin anaknya Berarti sudah men-stop biaya buat kakak? Ya iya dong Kan gue juga kemarin dia email sama orang social house di UK Dia nanya apakah kamu masih mau membiayai? Saya bilang kan tidak Gak ada Gak peduli saya mau diambil bacaran sama tiktoker kek Tukang semir kek Tukang bangunan sekalipun Saya udah gak peduli Sudah tidak peduli Ngerti gak namanya diikhlasin? Ya udah Ya ikhlas ya ikhlas Sudah mau bagaimana Kecewanya saya udah terlalu tinggi Sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan Sudah gitu Ya bagaimana dong? Orang yang gak Ya gak tau ya Saya juga bingung kenapa begitu Kayaknya saya sebagai orang tua Sudah melakukan hal yang terbaik lah Ya namanya kita sebagai single parent Punya anak perempuan ya Pasti dijaga dong sebisa mungkin kan Ya mungkin disalah artikan Dijaga itu namanya dikekang Ya memang dikekang Ya memang kalau dia pergi Memang selalu diantarin sama Salah satu ART di rumah Ya memang dikunciin di rekamer Memang daripada saya injek Mending saya kunci Lagian kalaupun saya pukul Kan anak saya Bukan anak tetangga Salahnya di mana? Dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya Kenapa dia dipukul Orang kan dia cuma bisa bilang Di instagramnya dia Atau di tiktoknya dia Saya dipukul Kasih tau dong alasannya Kenapa dipukul Jangan ambigu ya kan Nanti kalau saya bilang Saya pukul karena ini Nanti Wah ibu kurang ajar nih Aib anaknya dibuka-buka Salah lagi Ya kan? Jadi ya udah biarin lah Gue merasa digagal jadi ibu gak sih? Enggak lah kalau gagal mah Udah gua Udah gua picek Udah gua Gak gagal lah ya Nah ini namanya proses kehidupan lah ya Kan gua gak tau Tuhan punya rencana apa gitu Gak ada kalau gagal anak gua yang dua gagal dong Baik-baik aja buktinya